Hai sahabatku semua kali ini kedatangan televisi sub 32-in dengan tipe LC32DX881Y dengan tipenya seperti ini pada panel belakang LC32DX881Y dengan sebuah keluhan dia mati total artinya TV tidak hidup tidak bisa menyala jika dinyalakan dia hanya akan menampilkan indikator yang berkedip merah kerusakan seperti ini sering terjadi pada pesawat televisi mereksap biasanya ini adalah kerusakan pada ter-resetnya IC eiprom pada televisi sehingga menyukai dia tidak bisa bekerja atau menyala yang normal untuk langkah perbaikannya kita langsung mencoba tanpa membuka TV kita akan mereksip televisi ini menggunakan remote kontrol tanpa membongkar televisinya oke kita akan mencobanya menyalakan televisi ini dulu seperti ini jika kita menyalakan televisinya nampak terlihat indikator berkedip jika ini dinyalakan dengan remote dia tidak ada respon sama sekali televisi tetap mati tidak ada pergerakan untuk menyala oke kita matikan dulu kita matikan dulu sampai televisi benar-benar kehabisan arus daya atau dari PSU nya seperti ini ini televisi sudah mati total sekarang kita akan melangkah untuk mereset televisi ini mereset programnya program data pada IC eiprom ini merupakan kerusakan yang sering kali terjadi pada televisi sub dengan cara kita akan menekan tombol main dan input secara bersamaan dan menahannya menahannya seperti ini lalu sambil kita menyolokkan staker atau ya staker dari televisi ini ke listrik begitu kita tahan terus sampai indikator menyala dan TV biasanya menyala nanti seperti itu sekarang kita akan langsung mempraktekannya dengan menekan tombol main volume main dan input secara bersamaan lalu mencolokkan staker televisi ke listrik indikator menyala dan berubah menjadi biru hijau kemudian kita setelah televisi menyala maka ada kode K biasanya berarti kita sudah masuk ke muda service lalu kita akan memasuk ke menu nampaknya kita harus mengulangi atau melakukan proses ini dengan cepat nampaknya karena televisi akan kembali balik ke posisi standby begitu jadi kita ulangi akan mengulangi proses seperti awal oke kita telah mengulangi proses seperti yang dari awal terlihat kode K berarti kita sudah masuk ke mode service lalu kita lanjutkan untuk masuk ke subservicenya yaitu dengan menekan tombol main dan CH plus secara bersamaan dan kita sudah masuk ke menu servicenya kita langsung masuk ke menu 9 menu 9 menu 9 dengan menekan tombol navigasi seperti ini kita tekan tombol channel down nah disini di error stop kita itu kita ini itu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.